selamat menikmati sampai disebutkan dalam hadis cuma gara-gara satu celupan di neraka jahannam dia lupa semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia padahal dia adalah orang yang paling terkaya di dunia kan ada urutan manusia manusia orang-orang terkaya di dunia dengan asetnya triliunan miliaran dolar ya kan percuma kalau dia adalah orang yang kafir kata Nabi SAW ketika dari kiamat dia punya kendaraan tempat tinggal wanita orang yang paling enak hidupnya di dunia tapi ketika dicelupkan ke dalam neraka baru sekali celupan ya lantas apa dia lupa semua kenikmatan seakan-akan dia tidak pernah merasakan kenikmatan hidup sama sekali makanya Allah disini mengingatkan fa'angzartukum naran talabha la yaslaha illal ashqa' pokoknya orang yang masuk neraka itu orang yang paling celaka walaupun di dunia orang yang paling bahagia orang yang paling sukses orang terkaya di dunia tapi kalau ujungnya masuk neraka dia adalah orang yang paling celaka هذا فرق مستقيم